Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, bertemu lagi bersama aku PW Channel Nah di video kali ini, aku akan membahas mengenai 12 jenis tanaman hias yang wajib ada di rumah kalian Apa saja jenis tanamannya? Yuk langsung aja kita pantengin videonya Tanaman hias yang pertama yakni tanaman fikus Ciri khas dari tanaman ini memiliki daun yang lebar dan juga tebal Untuk warnanya terlihat berwarna hitam mengkilap Nah biasanya tanaman fikus ditempatkan di dalam ruangan Hal tersebut dikarenakan tanaman fikus dapat meningkatkan kelembaban Sehingga membuat ruangan menjadi lebih sejuk Harga dari tanaman ini berkisar Rp150.000 Tanaman hias selanjutnya yakni tanaman pacira Tanaman pacira wajib sekali ada di rumah Dikarenakan tanaman ini sangat bagus sekali dalam menyerap asap Terutama asap rokok yang ada di dalam ruangan Selain itu tanaman pacira juga dapat menghasilkan oksigen secara maksimal Ada pun harga dari tanaman pacira berkisar antara Rp50.000 sampai dengan Rp150.000 Tanaman selanjutnya yakni bunga kerisan Nah biasanya bunga kerisan cocok ditempatkan di ruang tamu Ataupun di ruang keluarga Tepatnya di atas meja Selain memiliki tampilan yang indah dan juga cantik Tanaman kerisan juga dipercaya dapat menyerah asap yang tidak sehat di dalam ruangan Ada pun harga dari bunga kerisan berkisar antara Rp10.000 sampai dengan Rp50.000 Tanaman hias selanjutnya yakni tanaman kaktus Tanaman yang satu ini memang sudah sering sekali kita jumpai Dan biasanya untuk ukuran yang mini bisa ditempatkan di dalam ruangan Nah selain memiliki tampilan yang lucu Ternyata tanaman kaktus dapat menghilangkan bakteri Dan juga radiasi yang ada di dalam rumah Untuk harga dari tanaman kaktus Cukup bervariasi Mulai dari Rp10.000 sampai Rp100.000 Tanaman hias selanjutnya Yakni ada tanaman lidah buaya Nah tanaman ini juga sudah umum sekali diketahui Dan biasanya tanaman ini ditanam di halaman rumah Namun tahukah kalian Kalau tanaman lidah buaya Sangat optimal dalam menyaring dan juga membersihkan udara Tanaman ini sangat mudah sekali dijumpai Dan untuk harganya bisa dibilang cukup terjangkau Mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp30.000 Tanaman hias selanjutnya Yakni tanaman salsifera Atau biasa juga disebut dengan tanaman lidah mertua Tanaman salsifera terkenal kuat dalam segala kondisi Jadi tanaman ini juga bisa ditempatkan di dalam ruangan Nah selain mudah dalam perawatannya Ternyata tanaman salsifera memiliki manfaat Dapat membersihkan polusi udara Dan juga menghasilkan oksigen Tanaman hias yang ketujuh Yakni tanaman palem Siapa sangka ternyata tanaman palem bisa ditempatkan di dalam ruangan Nah tanaman palem seringkali kita jumpai Di pusat perbelanjaan ataupun di kantor Selain sejuk dipandang Tanaman palem juga memiliki manfaat Dalam membersihkan udara yang ada di dalam ruangan Nah agar tanaman ini dapat tumbuh maksimal Seminggu sekali kalian harus mengeluarkannya Untuk diberikan sinar matahari Tanaman hias selanjutnya Yakni ada tanaman siri gading Nah tanaman ini juga mudah sekali dijumpai Baik itu di restoran, di kafe, ataupun di mal Pasalnya tanaman siri gading Tidak hanya memiliki corak warna yang indah Akan tetapi juga dapat membantu dalam menyaring udara Dan memberikan kesan sejuk pada hunian rumah Harga dari tanaman ini cukup terjangkau Mulai dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 15.000 Tanaman hias selanjutnya Yakni tanaman lili paris Nah biasanya tanaman lili paris Dijadikan sebagai tanaman landscape Atau ditempatkan di halaman rumah Namun siapa sangka Tanaman lili paris juga cocok Untuk ditempatkan di dalam rumah Tidak hanya indah untuk dipandang Tanaman lili paris juga dapat membantu Dalam memberikan kesan sejuk pada ruangan Harga dari tanaman ini Bisa dibilang cukup murah Berkisar Rp 20.000 Tanaman yang wajib ada di rumah kalian Yakni tanaman divan bakia Atau juga sering disebut dengan tanaman seri rejeki Nah tanaman ini juga dianggap dapat memberikan keberuntungan Ataupun rejeki kepada pemiliknya Namun apakah kalian tahu Bahwa tanaman ini juga dapat menyerap bau yang tidak sedap di dalam ruangan Walaupun memiliki tampilan yang menawan Tanaman divan bakia juga sangat kuat dalam segala kondisi Dan mudah untuk dirawat Tanaman hias selanjutnya Yakni tanaman wali songo Tanaman ini memiliki bentuk daun yang sangat unik Bila diperhatikan bentuk daunnya seperti bercabang Selain memiliki tampilan yang unik Ternyata tanaman wali songo juga dapat membantu Dalam menetralkan udara Terutama asap ataupun polusi udara Kalian bisa mendapatkan tanaman ini Mulai dari harga Rp 30.000 Sampai dengan Rp 500.000 Tergantung dari jenisnya Tanaman hias selanjutnya Yakni tanaman wiping fig Tanaman ini merupakan jenis tanaman pohon kayu Yang dapat tumbuh optimal di dalam ruangan Namun tahukah kalian Bahwa tanaman wiping fig Juga dapat menjaga kelembaban yang ada di dalam ruangan Hal tersebut dapat membuat hunian rumah Terasa lebih sejuk dan juga segar Untuk harga dari tanaman ini Berkisar Rp 250.000 Oke lah teman-teman Jadi itu tadi 12 jenis tanaman hias Yang wajib ada di rumah kalian Nah aku harap dengan adanya video ini Dapat menambah informasi kalian Seputaran tanaman hias Sekian aja video dari aku Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like Kemudian berikan komentar kalian Dan tentunya subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton video ini Sub indo by broth3rmax